Seorang pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan dengan modus merusak jendela kunci mobil terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku melakukan aksinya seorang diri dan berhasil menggasak 2 unit laptop dengan senilai harga 30 juta rupiah. Barang berharga tersebut diambil oleh pelaku di dalam mobil korban yang sedang terparkir. Ia, dia ngambil. Berarti dia sudah tahu. Itu satu ya, Sel? Satu itu. Itu barang Seli? Iya, barang Seli itu. Nah, ini pas ibu. Duga akibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah di fitness sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangka di 20 orang telah di komponan. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di salah satu rumah bahkan siap saji di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, pada Selasa Siang, 1 Maret 2022. Dalam rekaman CCTV terlihat, satu orang pelaku pencurian keluar dari dalam mobil, kemudian mendekati mobil korban berwarna merah bernomor polisi BG1849DN, yang berada di area parkiran. Tanpa basa-basi, pelaku ini mengeluarkan alat kunci letter T dari dalam bajunya. Kemudian, pelaku langsung merusak jendela mobil dan mengambil barang berharga 2 unit laptop dengan senilai harga 30 juta rupiah. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh korban ketika korban usai selesai keluar dari dalam rumah makan dan melihat rekaman CCTV yang berada di TKP. Menangkapi hal tersebut, Kapolsek Ilir Barat 1 sudah melakukan olah TKP di lapangan dan memeriksa saksi-saksi. Ini ada laptop, tas ele ibu warna biru, ya di dalamnya ada laptop. Saat ini kami berserta Satreskrim, Pores Tabas Palembang sedang melaksanakan penyelidikan dan pengejaran pelaku atas kejadian tersebut. Untuk laporan polisi, korban melaporkan kejadian tersebut ke Pores Tabas Palembang. Untuk kerugian ini, korban apa lagi? Berdasarkan keterangan, ada 2 buah laptop dengan total kerugian kurang lebih 30 juta rupiah. Bang, kalau dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini, sepertinya mereka ini spesial. Ini kasus baru ya, karena biasanya yang menggunakan merusak kunci itu biasanya di motor. Dan ini kasus baru di kita, dengan merusak kunci mobil, jenis mobil Honda Brio. Ya nanti kita akan mencari informasi juga terkait dengan spesialisasi kunci kepada pihak Honda, khususnya yang memang kebetulan korban adalah pemilik mobil Honda. Kasus pencurian itu sudah dilaporkan oleh korban ke Pores Tabas Palembang, dan kasus pencurian ini sedang ditangani Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramendi Ansyah, PBTV, menggabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!